Halo, jumpa lagi dengan saya Reci Nenemawas, kita nanti dalam pembacaan Kartu Tarot untuk Jodiak Libra dari tanggal 6 sampai 31 Maret 2021. Saya kecet dulu kartunya. Oh iya, saya mau mengingatkan Anda bahwa pembacaan ini adalah hanya untuk hiburan ya, jadi tidak 100% akurat karena ini merupakan general reading atau pembacaan secara umum ya. Jadi jika ini tidak kresonet dengan kalian merasa ini tidak kresonet maka ini bukan untuk Anda, ya disesuaikan saja ya. Disesuaikan dengan kondisi kalian ya. ambil positifnya dan dibuang negatifnya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelumnya, saya mau membacakan tentang kepribadian seorang Libra ya. Libra itu orang yang suka kebebasan ya, penuh semangat dan tidak suka terikat ya. Libra itu adalah orang yang ekspresif ya, imajinatif ya, dan selalu bersedia untuk membuka hati mereka kepada orang-orang di sekitar mereka ya. yang suka bergaul ya. Ya, nyamanlah dikenal orang. Dalam pergaulan itu kalian selalu menciptakan kenyamanan ya. Banyak yang menyukai kalian dalam pergaulannya. Oke, disini saya melihat disini ada 7 kartu ya. Ada Queen of Wands yang pertama, yang kedua ada Ace of Pentacles, yang ketiga ada Five of Pentacles ya. Yang keempat ada King, King of Pentacles, yang kelima ada Queen of Pentacles, wah Pentacles semua nih, lagi tentang keuangan ya. The Magician, ya, Major Arcana, Ace of Wands yang terakhir. Oke, The Queen of Wands ini, sepertinya kalian, nah kan apa saya bilang, Jodhia Libra itu orang yang menarik ya, karakternya yang menarik ya, pandai dalam bergaul, sehingga banyak yang senang dengan dia ya. Namun dia adalah orang yang mandiri ya. Dia adalah, kalian itu adalah tipe cerdas ya, mandiri ya, dan banyak orang yang terpesona melihat, karakter kalian ya, pembawaan kalian semua. Jadi disini, ada yang, jika ada yang diketingkan kamu ya, jika kalian masih single ya, dan bertanya-tanya tentang seseorang, disini saya melihat, dia tertarik sama kamu, tapi ini masih dalam tahap awal ya, dia melihat kalian bukan tandingannya ya, kalian mungkin sedikit keras gitu ya, jadi dia masih merasa takut ya, mendekati kalian, karena mungkin dia takut kalian itu, karena sikap kalian yang kadang cuek ya, membuat seseorang ini, agak lambat mendekati kalian. Dan satu lagi, kalau yang sudah berpasangan, pasangan kalian ini sangat senang ya, memiliki pasangan pendampingnya seperti kalian, karena kalian adalah jiwa yang mandiri ya, dan pandai dalam pergaulan ya, namun disini kalian, kalian tahu ya, kalian tahu, cara bagaimana bergaul dengan, orang-orang mendatasi pergaulan, sehingga, pasangan anda ini, kurang, terlalu, bermasalah, jika kalian, dikagaman beberapa orang, karena dia mengetahui, karakter kalian itu, agak keras ya, jadi dia percaya dengan, apa, kepada diri kalian ya, ini disini, jika kalian sedang, mendekati seseorang, atau, didekati seseorang, ya, orang-orang ini, sedang mencari, cara ya, kadang, jika dia, tidak sedang bersama dengan kamu, tidak bertemu dengan kamu, dia merasa, rindu, dia merasa kesetia, namun disini, dia, tidak bisa mengungkapkan itu, kepada kalian ya, dan kalau yang sudah, berpasangan, atau yang sudah menikah, mungkin kamu terlalu cuek ya, sama pasangan kamu ya, pasangan kamu ini, sebenarnya, sayang sama kamu ya, cuman disini, saya melihat kalian terlalu cuek ya, mungkin kalian terlalu sibuk mengurusi hal-hal lain, mungkin kalian sedang sibuk bekerja, atau apa, cobalah simpatkan diri, untuk memberikan perhatian, yang spesial, kepada pasangan kalian, karena dia ini, kadang merasa, kecuaikan kalian ini, membuat dia itu, merasa, kesepian, gimana sih, disesuaikan saja ya, jadi, demi, kelanggengan, hubungan kalian, saya sarankan disini, Queen of, dua kartu ini, menyarankan anda, agar, cobalah lebih kehatian, kepada pasangan, dia mengerti, karakter kalian, yang, cuek habis, tapi, bukan berarti, kalian sepenuhnya, harus, menghabiskan waktu, untuk, yang lain ya, pekerjaan, atau apa, karena, dalam hubungan itu, kan kita, membutuhkan perhatian juga ya, ya, kadang-kadang, perhatian, karena itu yang utama ya, dalam hubungan itu, perhatian itu, sangat dibutuhkan, namun disini, kita melihat, dalam keuangan ya, apa yang sudah kamu tanamkan, atau bisnis yang sedang kamu jalankan, atau pekerjaan yang sedang kamu, jeliti sekarang ini, bisa melihat, akan ada hasil ya, kalian sudah menanam itu, ya, kalian sudah melakukan pekerjaan, pekerjaan itu, bisnis itu, tinggal menunggu hasil saja, memang masih proses ya, masih lama, tetapi akan tetap ada, gitu hasilnya ya, jadi, tetaplah, bekerja keras ya, mencapai tujuan Anda, ya, di The Magician ya, kalian orang yang kreatif, kalian orang yang, memiliki ambisi tinggi ya, dalam, dan itu didukung oleh, potensi, dan kehalian yang kalian miliki, pengalaman yang kalian miliki, jadi, jadi, jika kalian, berencana untuk, membangun sebuah bisnis, usaha, atau, kalian sedang, melakukan satu pekerjaan yang, menantang, gitu ya, saya melihat disini, tidak terlalu, ribet buat kalian, karena kalian sudah memiliki, tinggal aman, dan, potensi diri kalian itu sudah, maksudnya gimana ya, sudah, memang sudah ada, di dalam diri kalian, jadi, kalian, tinggal kalian, melanjutkan saja gitu, tinggal kalian, tinggal kalian, merealisasikannya saja ya, teruslah berkreasi, teruslah, bersemangat, melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tanpa putus asa, bakat kalian, akan dengan sendirinya, tuangkan semua bakat-bakat kalian, dengan sendirinya, apa yang kalian kerjakan itu, akan tetap menewahkan hasil, sesuai dengan, sesuai dengan, usaha kalian, kerja keras kalian, saya melihat disini, jika kalian sedang bekerja, saya melihat disini, ada persaingan ya, mungkin disini, ada pengaruh, covid-19 ya, terkait corona mungkin, jadi kalian, dalam keuangan, sedikit, tertatih-tatih kalian, mencapai, dalam, mencapai target ya, namun, saya melihat kalian punya, fisik yang kuat, kesehatan yang baik, sehingga, kalian tetap, mempertahankan, tetap bekerja, tetap, beraktifitas seperti biasa, ya, karena, kalian sudah memegang, satu harapan, ya, yang sudah kalian, rencanakan, kalian sudah, bertekat ya, untuk, mencapai tujuan, ya, jadi, untuk mencapai target, ya, kalian, benar-benar, saya melihat disini, kalian benar-benar, berusaha keras, untuk mencapai, tujuan-tujuan kalian, ya, walaupun, kalian tertatih-tatih, tetapi, kalian berusaha keras, ya, kalian kuat, ya, kalian berusaha kuat, menghadapi, kondisi, saat ini, kondisi, keadaan, yang masih, belum terlalu stabil, gini ya, dan, pada akhirnya, ya, apa yang kalian, tanang, akan kalian tuai, ya, mungkin, sebagian dari kalian, sudah mencapai kesuksesan, ya, dari hasil kerja keras kalian, dari penyembangan bakat kalian, ya, ya, sehingga, beberapa dari kalian, jodhya, libra, ya, kalian, akan menikmati hasil, ya, dan, pesan dari, Queen of Pentacles, eh, King of Pentacles, kalian adalah ratu, kalian sudah memegang kendali, ya, ke dalam bisnis, kalian mungkin, sebagai atasan, ya, atau pengendali dalam sebuah usaha, yang sedang kalian menjalankan, jadi, jadi, kalian memiliki, eh, kekuasaan untuk, eh, meng, apa, mengatur, usaha kalian dengan baik, ya, eh, saya melihat disini, kesuksesan akan kalian capai, dalam usaha yang sedang kalian, eh, jalankan saat ini, atau, sudah dari, beberapa bulan lalu, atau, beberapa tahun lalu, ya, atau satu tahun kemarin, ya, mungkin ada yang, stuck, ya, stagnan, tetap, ya, sudah kita lakukan itu, walaupun kita stuck beberapa bulan, tetapi tetap akan, eh, ada kesempatan, ya, karena Tuhan itu maha adil, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, yang, eh, hanya waktu saja, yang membuat kita itu tertahan, eh, tetapi, pada waktu, pada waktunya, tetap saja kita akan, mendapatkan hasil, yang sudah kita kerjakan, jadi, apapun yang kita kerjakan itu, eh, tidak akan, eh, nihil, eh, hasilnya, ya, tetap saja akan membawa hasil, ya, jadi, eh, ketika kalian sudah mencapai hasil ini, eh, kalian berhak, mengatur usaha kalian, agar, eh, mengoptimalkan, eh, eh, struktur-struktur, eh, kerja, atau, ya, apa ya, kalian berhak mengatur, eh, usaha kalian ini dengan, eh, profesional, ya, dengan keahlian kalian, dengan pengalaman kalian, dengan pengalaman, membuat satu peraturan, ya, untuk, mempercayakan seseorang, atau, eh, mengelola usaha kalian, membantu kalian, saya melihat di sini, kalian akan memiliki, eh, anak buah, ya, sepertinya kalian akan menjadi, eh, pemilik sebuah usaha, atau satu bisnis, ya, eh, selamat, ya, dan yang, sudah berpasangan, ya, saya melihat di sini, kalian, eh, cukup berusaha keras, untuk mencapai kebahagiaan, namun di sini, terkadang kalian sering lupa, bahwa, eh, uang bukan segalanya, ya, kebahagiaan itu, eh, keluarga itu sangat penting, ya, jadi, cobalah seimbangkan, antara, pekerjaan dengan, keluarga kalian, ya, keluarga kalian yang membutuhkan kalian di sini, karena kalian, sepertinya, kalian sangat diharapkan, ya, mereka mengharapkan, kehadiran kalian, perhatian kalian, terutama pasangan kalian, ya, eh, membutuhkan sekali, eh, perhatian kalian, ya, dia ini kebahagiaan dan kebutuhan, dan rumah tangga, cobalah lebih, eh, peka terhadap pasangan kalian, lebih memperhatikan, apa kebutuhan dia, ya, manja-manja dikit lah, ya, jangan terlalu, sebenarnya di sini, kalian terlalu gengsi sih, eh, kalian gak jujur, ya, gak, gak terlalu, gak bisa terbuka, kalian, padahal kalian sayang sekali, sama pasangan kalian ini, tetapi, eh, ada gengsi di antara kalian, pasangan kalian juga, eh, gengsi-an, atau dia merasa malu, atau dia takut mengatakan, dia takut berkata jujur, karena dia melihat kalian, kalau capek, kalian sering marah-marah, kali ya, eh, cobalah, eh, untuk tidak terlalu, peras kepada pasangan kalian, eh, tanpa dia meminta, cobalah untuk memberi, ya, eh, saya lihat di sini, kalian sudah berusaha keras, sampai tertati-tati, dan pada akhirnya, kalian akan menuai hasil, ya, jadi, eh, selamat ya, kalau yang masih berpecaran itu, atau kalian yang naksir lagi ke DKT, ya, jangan terlalu cuek lah, ya, tunjukkan sama orang itu, bahwa, kalian juga suka, ya, jika dia mengajak kalian jalan-jalan, atau, ya, sekedar refreshing untuk pengenalan, gitu ya, cobalah untuk, eh, memberi waktu, ya, karena, eh, di sini dari perkenalan kalian yang, lebih akrab lagi, kalian akan, eh, bisa memahami apa, tujuan seseorang ini, ya, orang yang akan datang kepada kalian ini adalah, seorang yang pemalu, dia, ya, namun dia cukup dewasa, ya, eh, dia adalah pekerja keras, dia orang yang cerdas, pandai, dia, eh, sebenarnya dia ini orang yang pintar merayu, cuman dia, agak pemalu, ya, dia, eh, kurang terbuka, takut, jujur kepada kamu, karena kamu itu, agak, sepertinya, eh, sedikit cuek gitu ya, rada-rada cuek gitu, jadi, kalau ada waktu, dia mengajak kamu jalan-jalan, yaudah, cobalah untuk, eh, eh, berkenalan gitu ya, lebih akrab lagi, ya, kenal kata berpatah kan, tidak kenal makata sayang, eh, tapi disini jangan lusen sayang-sayangannya, eh, kalau, kalau kalian perempuan, kalian adalah, sesuatu yang cantik gitu, kalian cantik, eh, pandai bergaul, kalian, apa ya, menyenangkan, kalian, orang yang mandiri, ya, dan kalian juga suka berketualang, suka berangkat kesana kesini, suka bertravelling, eh, juga disini, kalian adalah seorang pekerja keras, ya, kalian pintar, dalam, mengelola satu usaha, kalian belajar dari pengalaman, kalian selalu belajar dari pengalaman, ya, ini yang membuat, kalian akan men, apa yang sudah kalian tanam, tetap akan kalian menilai hasil, hanya menunggu waktu saja, ya, jadi ketika kalian sudah mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk, berbagi kepada orang-orang yang, membutuhkan, ya, eh, berikan, kebahagiaan kepada orang-orang, eh, ya, perhatian kepada pasangan, ya, bersadakah, ya, ada orang yang membutuhkan, mereka tidak seberuntung kita, ya, jangan lupa itu, ya, eh, oke, sekian dulu, pembecahan tarot saya, untuk, Jodiak Libra, di bulan Maret 2021, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menunjukkan, Felicia Namahmatullahi wabarakatuh, miskin bahan, memecahan dengan pengantan, Terima kasih. sekarang.